Manusia ini makhluk yang unik Berangkat pagi untuk mencari duit Untuk mencari makan Anak belum terjaga dari tidurnya Kemudian sibuk dengan segala macam urusan Dan sholat zuhur pun di ujung-ujung waktu Bahkan terkadang tidak zuhur sama sekali Lalu kemudian sholat asar Di akhir-akhir waktu Bahkan beberapa kali tertinggal sholat asar Itu tidak terlaksa Lalu kemudian makan juga terlambat Karena bisa Lalu menjadi terbiasa Hari berganti bulan Bulan berganti tahun Tahun berganti windu Lalu kemudian tanpa terasa Datanglah penyakit asam lambung Mulailah datang wah pinggang Karena makan tidak teratur Sekali datang Dilahap sehabis-habisnya Tanpa mengenal rambu-rambu agama Dan kesehatan Ahli medis Maka kolesterol pun menumpuk Akhirnya penyakit-penyakit itu Bersarang di dalam tubuh Karena tidak tepat Sesuai sasaran Karena tidak ada waktu Untuk memeriksakan diri Kematian pun datang Ketika malaikal maut mencabut nyawa Keluar roh dari jasad Barulah terjaga dari tidur panjang Anasunia Manusia ini tidur Ketika mereka mati Barulah mereka sadar Ternyata mereka selama ini Tidur panjang Mimpi jadi orang sibuk Mimpi jadi orang kaya Mimpi jadi penguasa Dan saat roh keluar dari jasad Ruh memperhatikan jasad Hanya seonggok daging busuk Yang akan menjadi santapan Cacing tanah Oh Nestapa Oh sedihnya nasib manusia Tinggallah rumah besar Yang dibangun dengan tetes Keringatan air mata Tinggallah anak-anak Yang selama ini buah hati Belayan jiwa Kalaulah sempat tangan itu Bersedekah Itulah yang akan menolong Setetes dua tetes Mengalir ke alam barzah Kalau sempat membebaskan Tanah pembangunan masjid 500 ribu per meter 1 juta 2 juta Itulah yang akan melapangkan Alam barzah Tapi selama ini tidak sempat Karena memikirkan bahwa Umur masih panjang Malaikal maut Tidak akan tiba dalam waktu dekat Nantilah Menunggu anak Selepas Sekolah Nanti Setelah anak kuliah Nanti Setelah anak menikah Nanti Setelah cucu-cucu ini Karena kebutuhan begitu banyak Nanti Kenanti Ternyata Mati datang Tanpa terencana Malaikat datang bertanya Ayy jenazah Apa yang kau inginkan Apa kata jenazah Berkata Ceritakan Allah dalam Al-Quran Laulah akharta Kalau aku berikan waktu Tidak Dapatkah melaksanakan bangun malam Walau di ujung waktu menjelang azan subuh Tidak Semua Semua hanyalah kerisauan Yang tak tahu Setelah uang didapat Tidak sempat dinikmati Karena diserahkan ke rumah sakit Megah mewah Dokter spesialis Tersenyum Menerima storan Aneh bin ajaib Ini makhluk Dikatakannya Dia pergi Mau kemana Mencari makan Tapi setelah didapat Ternyata Tidak bisa dimakan Karena semua makanan Menjadi racun Itulah manusia Itulah makhluk yang katanya Hebat dan luar biasa Diberi kesempatan Ruh bersemayam Dalam jasad Sejenak Tapi tak sempat Beramal Membahagiakan diri Apa lagi yang bisa ditunggu? Iza matal insan Kalau manusia mati In koto'ah Putuslah Tapak kaki Tak dapat melangkah Putuslah Mata tak dapat berkedip Putuslah Sudah harapan-harapan Semu tinggal Hanya angan-angan belakang Apalagi yang bisa mengalir? Waladun solehun Anak yang soleh Ternyata Tak pernah diajak Solat ke masjid Waladun solehun Anak soleh Tak pernah diajar Membaca Al-Quran Sekarang dia galau Ayahnya Bagus saja Mati Dia pergi ke diskopi Mabuk Melupakan Dia melakukan Perbuatan Tak ada rasa takutnya Kepada Allah Dia mulai jual Harta warisan Motor yang pertama dia jual Mobil Setelah itu surat tanah Akhirnya dia menjadi Orang yang Faqir Harta di dunia Dan faqir ilmu Karena tidak sempat Mendapatkan pendidikan yang baik Yang paling mengerikan Faqir iman Bahkan mungkin menjadi Kala Al-Faqir Ayakuna Kufran Hampir saja Kefaqiran itu Membuat orang Menjadi Kafir Anak tak dapat Diharap Berapa kali Dia diharapkan Ingin mengirimkan Doa Al-Fatihah Saja Kalau kau tak sanggup Baca Yasin Fatihah pun Tak sempat Diucapkannya Karena dia Larut Dengan Kodaan dunia Apalagi yang diharapkan Bisa mengalir Ilmu yang bermanfaat Tidak pernah Ikut majlis ilmu Karena sibuk Nantilah Esoklah Tunggu pensiun Tunggu tua Siapapun yang mengisi Pengajian Bahkan Fatbah Jumat Pun Tak sempat Didengarkan Jangankan ingin Mengajarkan Mendengarkan pun Tidak Ilmu yang bermanfaat Sudah melayang Anak Sudah hilang Satu-satunya Lagi harapan Sudah kotul jariah Mengalirkah Sudah kotul jariah Tidak Karena apapun Tidak pernah diberikan Ya Rasulullah Bumi matat Semakku mati Apakah Tosadakku anha Bolehkah Aku bersedekah Pahalanya mengalir Untuk ibuku Ayahku Yang sudah meninggal Dunia itu Kata Nabi Tosadak Bersedekahlah engkau Ayu Sudah kotul Abdull Apa sedekah Yang paling abdull Ya Rasulullah Saqiyul ma' Memberikan air minum Tapi air minum pun Juga tak bisa diberikan lagi Karena Memang Tidak ada lagi Yang bisa diwariskan Dan ahli waris Tidak lagi Memperdulikan Karena bagi mereka agama Hanyalah saat Lahir Akikah Saat nikah Walimah Saat mati Takziah Selesai itu Agama Hanya Perayaan Selebrasi Agama Hanyalah Senda gurau Bahkan Olok-olokan Dan ejekan Hari ini Baru kau rasakan Bahwa Janji Allah Itu pasti datang Inna kala Tukliful Mi'an Janji Tak pernah Meleset Wahai Allah Wahai Rasulullah Apalah guna hidup Kalau hanya menjadi Penderitaan semata Ketika mata Sudah melihat azab Telinga mendengarkan Pekikan teriakan Saat itu mereka Baru mengaku Rabbana Abu Sarnan Mata kami Sudah melihat azab Wasami'na Telinga kami Sudah mendengar azab Farji'na Balikkan lagi Kami ke dunia Kami ingin hidup Kami ingin beramal Salih Farji'na Na'amal Salihah Balikkan kami ke dunia Kami ingin beramal Salih Ya Allah Inna muqinun Kami yakin Seyakin-yakinnya Sekarang kami Baru yakin Mata kami Sudah melihat azab Ya Allah Sudah merasakannya Ya Allah Tapi saat itu Penyesalan Pandang Hanya akan menjadi Penderitaan Dan azab Yang tidak pernah Berakhir Diletakkan Kerikilnya di mata Kaki Diletakkan Kerikilnya di bawah Telapak kaki Azabnya hanya Sampai ke mata Kaki Mendidih otak di kepala Allah La'awla wa'la kuwata illa billah Tapi kelakson panjang Dengan caci maki Sumpah serapah Karena Bisnis Tak lagi Menguntungkan Kemarahan Terhadap lawan Kawan berubah Menjadi musuh Marah Tak tahu kemana Akan ditujukan Akhirnya Sumpah serapah Bahkan mungkin Mencaci maki Tuhan Di dalam hati Betapa orang banyak Kufur Bahkan sampai Kepada kafir Tidak hanya sekedar Kufur Ni'man Tapi Allah Masih saya Allah Masih Iba Allah Masih Rahman Allah Masih Rahim Diberinya juga Umur panjang Kalau Allah Mau menunjukkan Al-Aziz Maha Perkasa Al-Qawi Maha Kuat Al-Matin Maha Bijaksana Al-Hakim Penuh Hikmah Tapi Allah Itu juga Ar-Rahman Dia Maha Sayang Ar-Rahim Dia Maha Kasih Dia beri juga Hamba itu Masih dapat Menarik Napas Sekali ke atas Menghempuskan Napas Sekali ke bawah Itulah hidup Tarik sekali Menghempuskan Sekali Kalau Allah Mau sentapkan Tarikkan Sudah lama Kau mati Makhluk yang lemah Makhluk yang hina Tapi Allah Masih sayang Dia biarkan Napas itu Berherbus Dia biarkan Rukh itu Bersemaya Apa yang diinginkan Allah Seandainya seluruh Penduduk dunia ini Kapir Murtad Tidak menyembah Allah Allah tak rugi Walau sedikit Sedikit pun Allah tak rugi Siapa yang kapir Siapa yang ingkar Wallahu Ghaniyun Anil alamin Allah Maha kaya Dari alam semesta Lalu kenapa Dia tidak menurunkan Azabnya Bahkan mereka Menantang Mana Tuhan itu Mana azabnya Mana kuasanya Mana malaikatnya Katanya hebat Allah Tidak Maha Inna rahmati Sabakat Radhabi Rahmatku Lebih mendahului Murkaku Kata Allah Subhanahu Atala Kala Bukan karena Rahman Maka mereka Yang mendurhaka Itu sudah lama Ditelan bumi Sebagaimana Ditelannya Karun Kala Bukan karena Rahman Mereka Yang aku Dan sombong Itu sudah lama Mati Tersedak Seperti Tersedaknya Fir'aun Hari apa ini Ini hari baik Ya Rasulullah Hari baik Kenapa Hari ini Allah Menenggelamkan Fir'aun Dan Allah Menyelamatkan Musa Sepuluh Maha Lalu Kemudian Mereka Bani Israel Berpuasa Kepada Allah Karena Allah Menyelamatkan Musa Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Aku lebih Berhak Terhadap Musa Karena Musa Itu Saudaraku Dari mana Hubungan Nabi Muhammad Sallallahu Bersaudara Dengan Musa Karena Musa Adalah Keturunan Dari Ishaq Dan Ishaq Anak Ya'qub Ishaq Adalah Anak Ibrahim Ibrahim Punya Anak Satu Lagi Bernama Ismail Ismail Punya Keturunan Sampai Kepada Adanan Dan Adanan Memiliki Anak Cucu Diantara Anak Cucunya Itu Adalah Abdul Muttalik Punya Anak Abdullah Punya Anak Muhammad Sallallallahu Sallallahu Al-A'laha Sallallahu Lebi Berhak Terhadap Musa Karena Musa Sudaraku Aku Masih Berhubungan Kerabat Dengan Musa Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu bersyukurlah kalau masih sempat mendengar khutbah menahan makan minum ikut gembira dengan tenggelamnya Fir'aun dengan selamatnya Musa alaih salam tapi banyak orang terjebak pada ritual ibadah rajin melaksanakan kuasa tapi dia hanya pada itu saja dia lupa bahwa tujuan kuasa itu adalah merasakan lapar kuasa bukan menumpuk makanan lalu dihabisi pada waktu yang ditentukan makan pagi dipercepat makan siang ditunda makan malam dibalaskan pada azan maghrib bukan kuasa adalah menyadarkan bahwa harta benda hanya hawa nafsu belakang begitu masuk dua butir tiga butir korna dua tiga teguk air mana hawa nafsu yang begitu banyak itu? hilang itulah hawa nafsu harta hawa nafsu politik hawa nafsu kejahatan tapi Islam tidak melarang kita untuk makan kulu makanlah posrabu minumlah walatusrifu jangan berlukan carilah harta carilah sejauh mata memandang tapi ingat infak salam amal amal terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton